Oke pak kembali kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengganti atau bagaimana cara merubah tema Menjadi dark theme atau mungkin tema yang gelap di emulator Dolphin gitu ya Dan jujur menurut saya kalau temanya defaultnya itu warna putih ya Saya begitu lihat itu jadi lebih sakit aja mata saya Dan ya walaupun kalau misalnya kalian gak lama gitu ya ngeliat jendela kayak gini Tapi ya karena saya sambil setting-setting jadi sakit aja sih ngeliatnya gitu Dan saya gak suka aja kalau temanya cerah kayak gitu Dan untuk temanya sendiri kalian bisa download aja di deskripsi di bawah Nanti saya akan sediain linknya dan disini kalian cukup tinggal simpen aja untuk temanya Itu ke directory dari Dolphin atau mungkin emulator Dolphin kalian Tinggal kalian cari aja biasanya ada di dokumen untuk saya gitu Walaupun gak tau juga kalau kalian misalnya gak ada di dokumen gak tau juga sih Saya gak hafal gitu Jadi di cek dan kalian biasanya ada di dokumen Setelah itu kalian tinggal cari aja Dolphin emulator dan tinggal kalian cari folder namanya styles gitu Di sini kita akan simpen aja untuk file dari temanya disini gitu Dan kalau kalian udah download temanya dan tinggal kalian simpen aja di folder styles Dan kalau kalian misalnya mau mengaktifkan temanya tinggal kalian klik option dan tinggal kalian klik configuration Terus kalian tinggal ke yang interface gitu ya interface dan tinggal kalian checklist aja untuk yang use custom user style Nah setelah kalian men-checklist yang use custom user style Biasanya kalau kalian klik yang user style-nya ini gak akan muncul kalau kalian sambil buka Dolphin-nya Jadi sebelum kalian menyimpen atau mungkin sebelum kalian simpen file dari dark theme-nya atau mungkin tema apapun itu Kalian simpen di style disini dan sambil kalian buka emulatornya Itu biasanya gak akan muncul Jadi kalian harus merestate dulu untuk Dolphin emulatornya kalian buka lagi Dan seharusnya untuk di option terus di configuration dan di interface-nya ini Untuk user style-nya nanti bakal muncul gitu untuk namanya Jadi kemarin saya juga kayak gitu untuk style-nya itu gak muncul gitu Jadi gak ada gitu untuk tema dark-nya itu gak ada gitu Jadi saya tinggal restart aja dan tinggal dibuka lagi dan muncul gitu Dan ya itu adalah untuk cara ngefix-nya gitu Dan untuk cara ngefix-nya kayak gitu doang Tinggal kalian klik aja untuk yang temanya misalnya yang ini Dan sebelum kalian close nanti biasanya akan berganti sendiri gitu ya Tapi saya lebih suka yang lebih gelap sih yang tadi gitu yang ini Yang flat ini Jadi ini lebih gelap gitu dan saya lebih suka aja sih untuk temanya gitu Dan untuk Windows juga gitu ya untuk Windows Explorer disini saya juga gelap gitu ya Untuk yang lain-lainnya gelap dan untuk Twitter Facebook gelap juga Karena biar lebih enak aja sih menurut saya ya Ya sesuai selera saya aja sih saya lebih suka yang gelap aja biar gak sakit gitu di mata Dan lebih indah aja lebih elegan menurut saya sih ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya tinggal kalian masukin aja untuk temanya Ya bukan untuk ke dark team doang Mungkin kalian bisa ganti ke tema lain Mungkin ke tema teletabis atau mungkin tema Pikachu gitu ya Terserah kalian sih itu ada di pilihan kalian untuk selera kalian Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax